Underline Omong dikit tapi nyelekit Bersama Om Bob Temukan di channel youtube Om Bob Indonesia Om Bob dari dulu namanya iklan rokok itu dibatasi Namun mulai Juni sepertinya DPR telah mencabut pasal tentang larangan iklan rokok Dan masyarakat ternyata banyak yang tidak setuju Bagaimana Om Bob menggarisbawai masalah ini? Rokok yang disiarkan sebagai iklan di televisi itu Hampir seluruh dunia itu sudah melaksanakan Jadi tidak kelihatan ada iklan rokok ya kalau di televisi Di Indonesia kurang lebih 25 tahun juga rokok itu sudah tidak boleh beriklan di televisi Artinya dibatasi Sekarang ini boleh disiarkan tapi dalam bentuk logo Hanya brand namenya saja dan disiarkan hanya diperkankankan di siaran malam hari Nah isu bahwa badan legislasi dari DPR sudah mencabut larangan iklan rokok ini Ya memang sepertinya belum disahkan ya belum diundang-undangkan Namun sudah bocor Nah masalah ini memang patut diawasi Ya Pasti masalah ini terjadi karena lobby yang kuat dari pengusaha rokok Seperti yang dinyatakan oleh pengurus dari gabungan asosiasi pengusaha rokok Indonesia Ya itu membenarkan ya Tetapi juga kalau memang itu tetap tidak bisa Artinya tetap dilarang ya pengusaha rokok juga akan tetap mengikuti Ya pasti loh ya kalau tidak boleh ya memang harus diikuti Cuma masalahnya sekarang apakah perusahaan rokok itu kalau tidak boleh beriklan di televisi terus akan jadi mati Ya dari orang-orang yang anti iklan rokok di televisi kan mengatakan kalau sudah terbukti rokok itu membunuh Ya iklannya aja itu yang ditulis di bungkusnya kan merokok bisa membunuh Nah memang menurut WHO dari PBB itu penyebab mati yang nomor satu itu kanker paru-paru karena rokok Nah sekarang perusahaan rokok juga menginginkan boleh siaran di televisi Karena sumbangan cukai dari rokok itu porsinya besar sekali terhadap anggaran pemerintah APBN pemerintah itu kurang lebih 25% itu disokong oleh pabrik rokok Nah ini kan juga menjadi bergening power perusahaan rokok Tapi sebetulnya apakah kalau perusahaan rokok itu mati kalau tidak ada iklan di televisi Tidak ya Karena sekarang banyak bisa beriklan kan perusahaan rokok itu dananya kuat sekali Sekarang kita bisa lihat di pinggir-pinggir jalan di kota-kota besar Itu relatif perusahaan-perusahaan rokok besar itu sudah punya yang namanya videotron Dari pagi sampai malam itu keluarnya iklan rokok melulu Kan tidak mungkin di dalamnya ada berita ada film siapa yang mau lihat Tunggu di depan videotron di tengah jalan nonton film itu kan tidak masuk akal Jadi lihatnya cuma iklan rokok dengan berbagai macam-macam rayuan itu kan Pemandungan yang bagus, olahraga yang dibuat, itu rokok semua Itu kan punya duit Terus medsos Kalau kita masuk ke medsos, keluarnya juga iklan rokok Jadi sebetulnya tidak ada masalah Iklan rokok di televisi itu tidak usah diizinkan Itu paling betul Jadi memang harus dikawal Karena merusak kesehatan Nah tapi masalahnya kan pemerintah Pemerintah itu mau enggak ini ditutup atau tidak Karena tergantung sekarang pemerintah atau DPR yang bikin aturan ini Motoduiten atau tidak Sekarang tinggal dipilih idealis atau matoduiten Gitu kan Kalau memang matoduiten ya berbuka Supaya iklan masuk, duitnya banyak, IPB-nya besar Tunjangannya DPR dan pemerintah pegawainya gajinya gede-gede Itu kan juga memungkinkan Masalah idealis sama masalah matoduiten ini juga ada ceritanya Dulu zaman kuno ada sebuah harian besar di Indonesia Tidak pakai nama ada ya, pakai huruf K gitu saja ya Itu dulu idealis tidak mau menerima iklan bir dan tidak mau menerima iklan rokok Tetapi belakangan mungkin lihat Ini iklan rokok ini kok besar sekali anggarannya Nah ternyata matoduiten juga Akhirnya iklan rokok dan iklan minuman, bir itu diterima Nah ini kan sama saja Jadi sebetulnya masalah boleh tidaknya beriklan itu kan tergantung duitnya kan Nah mudah-mudahan anggota DPR kita dan pemerintah kita ini Jangan sampai kena penyakit matoduiten tadi Jadi iklan rokok ya lebih baik jangan sampai ada di televisi dah Supaya masyarakat kita paling sedikit ya lebih sehat Oh jadi begitu ya Om Bob Jelas deh sekarang Terima kasih Om Bob untuk waktunya Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang Untuk kritik dan kasus yang perlu dikomentari Om Bob Silahkan kirimkan email Anda ke ombobindonesia at hotmail.com Ombobindonesia at hotmail.com Underline Ngomong dikit tapi nyelek hit Bersama Om Bob Altyazı M.K. Altyazı M.K.